Sementara itu, pemeriksa angin puting beliung juga merusak pondok pesantren Tan Wirul Kulub di Kecamatan Rimbo Ulu. Dua orang santriwati dikabarkan mengalami cedera akibat tertimpa material bangunan. Terjangan angin puting beliung pada Sabtu malam 8 April 2023 juga merusak bangunan pondok pesantren Tan Wirul Kulub di Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo. Antapun pes berterbangan dan sejumlah bangunan mengalami kerusakan. Kabit Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tebo, Antoni Faksi berkatakan, ada dua orang santriwati atas nama Aurel dan Nabila mengalami cedera dalam musibat tersebut akibat tertimpa material atap. Dua santri mengalami cedera di bagian tangan dan kaki dan telah mendapat perawatan. Saya juga angin cukup kencang, mungkin kena ruruntuan angin di pas angin kencang itu, mungkin kena ruruntuan itu mungkin kena material-material bangunan lah. Alhamdulillah sudah dibawa langsung oleh pihak perempuan pesantren ke Bukasmas yang terdekat. Informasi BMKG Bang, memang cuaca Kabupaten Tebo ini ekstrim bang? Emang betul, Kabupaten Tebo, terutama di Kabupaten Tebo, cuaca ekstrim disertai kilat, angin kencang, dan juga disertai hujan yang cukup lebat juga. Alhamdulillah, periksa dari BMKG itu tidak pernah meresek. Data terbaru merasai dihimpun tim BPBD Kabupaten Tebo, terhitung dari Januari sampai pertengahan bulan April 2023 ini, sudah ada 47 bangunan rumah dan 1 bangunan ponpes yang rusak akibat diterjang angin putih beliung. Antoni Faksi mengatakan, informasi dari BMKG cuaca ekstrim di Kabupaten Tebo masih akan terjadi hingga akhir bulan April ini.